Sebuah perusahaan taksi Rusia di kota St. Petersburg menawarkan kepada kliennya berkendaraan di mobil luar biasa, yaitu kendaraan perang yang diubah jadi taksi. Ida menggunakan mobil lapis baja militer sebagai taksi itu diketemukan secara tidak sengaja oleh Direktur Perusahaan Alexei Ewenkov. Kami sedang mengadakan lomba keterampilan para supir, untuk itu memesan dapur lapangan. Semua barang diangkut dengan kendaraan itu. Dan demi hiburan, kendaraan perang itu kami ikutkan dalam lomba. Semua berjalan baik dan setiap orang menyukai ide digunakan untuk taksi. Hal itu akan mengejutkan namun sangat menarik untuk klien. Dan benar saja, kami sering dapat pesanan minta mobil jenis itu. Menurut Ewenkov, naik taksi lapis baja ada keuntungan dan ada kesulitannya. Dalam satu sisi lebih aman dari kendaraan biasa, ada tanda taksi aman di bagian belakang mobil untuk meyakinkan penumpang. Namun, tidaklah mudah terutama bagi para wanita dan orang-orang tua untuk memasuki taksi lapis baja. Tetapi Ewenkov melihat potensi besar menggunakan kendaraan militer sebagai taksi dan merencanakan untuk membelinya lagi. Kami telah melakukan tes untuk kendaraan ini, melihat bagaimana untuk menggunakannya. Tahun depan kami akan punya satu lagi, mungkin beberapa kendaraan, namun yang lebih nyaman. Kabinnya akan dirancang ulang, akan dipasang jok kulit, minibar, dan pintu vertikal, agar klien dapat masuk dari samping. Karena untuk yang ini harus masuk dari atas, sangat tidak nyaman, terutama para wanita yang memakai gaun. Tetapi permintaan sangat tinggi, termasuk para turis asing. Agar orang-orang di jalanan tidak takut, kendaraan perang lapis baja itu dicat merah dan logo taksinya dipasang di mana-mana. Tetapi menara dan senjata otomatisnya dipertahankan, meski senjata itu diganti dengan tiruan. Taksi lapis baja itu menjadi terkenal bagi para pengendara mobil dan pejalan kaki di jalanan St. Petersburg. Banyak orang mengambil fotonya atau ingin difoto di depan taksi itu. Tetapi yang ingin berpergian dengannya, tarifnya cukup mahal, yaitu 5.000 robel per jam atau sekitar 1 juta rupiah.